Saudara, sepekan lebih sudah NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman ditemukan tewas terkubur di kawasan hutan yang tak jauh dari rumah keluarganya. Hingga kini pelakunya masih belum tertangkap. Namun, identitas pelaku pembunuhan sudah dikantongi polisi. Pelaku yakni Indra Septiarman. Statusnya kini bahkan telah ditetapkan menjadi tersangka. Bagaimana perburuan polisi mencari tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan? Perburuan tersangka terus dilakukan oleh polisi. Penyisiran dilakukan polisi dengan melintasi hutan dan areal persawahan yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku. Penyisiran ini dilakukan dengan melibatkan puluhan personel. Hal ini dilakukan guna mempersempit ruang gerak terduga pelaku yang kini masih belum diketahui keberadaannya. Selain menerjunkan tim khusus dari Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Tariaman, anjing pelacak atau K9 juga diserahkan atau dikerahkan untuk mencari pelaku. Intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta jelatangan, waktu terduga pelaku inisial IS, sudah bisa kami kurangkan sebagai tersangka. Tersangka ini yang sudah panah ditetapkan adalah warga sekitar sendiri. Mungkin sedikit banyaknya dia sudah menerasai bedaan. Namun tetap untuk tidak menyebutkan tekad kami, tetap berusaha semakin mungkin dalam mencari tersangka. Setelah kita berusaha semakin tersangka, ada prosedur-prosedur yang harus kami lakukan dulu sebelum kita menemukan DPO. Namun tetap selalu kami menemukan tersangka, kami akan melakukan upaya impian intensif dalam pencarian tersangka. Saudara, sedikit demi sedikit perburuan tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan mulai membuahkan hasil. Saat menyisir di kawasan hutan, polisi menemukan jejak pelarian tersangka. Ini terbukti dengan ditemukannya tas ransel hitam milik pelaku. Ransel hitam yang ditemukan di kawasan hutan ini berisi perlengkapan milik terduga pelaku. Mulai dari kantong tidur, baju, dompet yang berisikan KTP orang tua terduga pelaku, hingga celana milik korban juga ditemukan di dalam tas. Dalam pencarian keberadaan tersangka Indra Septiarman, polisi mengalami sedikit kendala. Satu persatu tempat yang diduga menjadi persembunyian tersangka ini digeledah oleh polisi. Namun keberadaan Indra Septiarman masih belum ditemukan. Tersangka diketahui berpindah-pindah tempat persembunyian. Ia diketahui menguasai medan pelarian sehingga mudah untuk berpindah-pindah lokasi. Namun saudara, warga di kecamatan 2x11 kayu tanam Kabupaten Padang Pariawan sempat beberapa kali melihat tersangka di pintu kampung. Warga takut pasalnya saat terlihat tersangka ini tampak menenteng senjata tajam. Foto-foto Indra telah tersebar atau disebar oleh polisi, di mana polisi di sini mengimbah warga untuk melapor jika mengetahui keberadaan tersangka Indra Septiarman. Polisi tak main-main dalam memburu tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan. Untuk mempercepat perburuan Indra Septiarman, polisi dari Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman membentuk tim khusus. Personel tim khusus ini disebar di beberapa titik pencarian untuk mempersempit pergerakan tersangka. Sejauh ini tim khusus telah menemukan sejumlah barang bukti termasuk menemukan baju yang dipakai oleh korban saat meninggalkan rumah yang menjadi salah satu kunci penting dalam kasus ini. Polisi sebelumnya telah menggeledah rumah tersangka Indra Septiarman. Tersangka Indra ini tinggal di kampung Korong Pasasurau, Juhagugwak, kecamatan 2x11kayutanam yang merupakan kampung tetangga korban. Indra ini adalah residivis atas kasus pencabulan saat masih di bawah umur dan terlibat dalam kasus narkoba. Sebelumnya warga sekitar kampung sering melihat tersangka melintas karena memiliki hobi yakni berburu hewan. Namun dalam beberapa waktu terakhir sebelum kejadian, tersangka kerap melintas di depan rumah keluarga korban. Keluarga korban sering melihat tersangka melintas di depan rumah keluarga saat membawa anjing buruan jalan sore. Keluarga korban ini menyebut terduga pelaku ini berperawakan kecil. Seminggu sebelum dia pergi, dia setiap hari ke rumah minta beliin ini, minta beliin ketoprak, minta beliin mie pedas, minta beliin mie ayam. Kalau saya enggak kenal sih, tapi tahu wajah iya. Tapi saya enggak kenal. Dan memang orang kampung sebelah. Iya, dia pernah bawa anjing ke sini. Kalau orang sini kan suka berburu. Dia bawa anjing kayak gitu. Biasanya sih kalau di kampung kami benar, bawa anjing itu dari posisi atas atau bahasa daerah kami itu dari mudia ke hilir. Dia enggak, dari hilir ke mudia. Orangnya seperti apa? Kalau yang saya lihat itu orangnya enggak besar-besar amat. Biasa-biasa aja. Kayak normal pertumbuhan orang-orang Indonesia lah. Tidak diketahui sudah menjual gorengan sejak duduk di bangku SMP. Bukan gorengan yang dibuat sendiri, gorengan yang dijual melainkan milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Pemilik gorengan yang dijajakan korban menyatakan korban ini terakhir terlihat pada Jumat sore pekan lalu saat mengambil gorengan ke rumahnya untuk dijajakan keliling kampung. Hingga malam hari korban tak kunjung datang untuk melaporkan hasil dagangan sampai akhirnya orang tua korban mendatangi pemilik gorengan untuk mencari korban. Pemilik gorengan menyebut korban ini tidak malu menjual gorengan karena bertekad untuk kuliah agar bisa memiliki pekerjaan yang layak dan dapat mengangkat ekonomi keluarga. Coba nama sekolah itu kan dijual Rp2.000 pulang itu kan chat sama saya kalau dia udah di rumah. Saya berpikir gini, masih ada itu WAD saya, Nia udah pulang belum, tapi gak ada balasan. Setelah itu, saya pikir gini, mungkin dia ketiduran apa ya, karena hujan lebat ya waktu itu. Setelah itu, sekitar jam berapa ya, jam 10 malam orang tuanya datang ke sini nanyain, Nia udah ngasih uang dagangannya belum? Belum. Nah terus, ya mulailah kita nyari dia gitu. Dan inilah visual sosok perempuan yang diduga merupakan korban NKS saat tengah menjajakan gorengannya. Sosoknya terekam kamera warga mengenakan pakaian serba hitam sambil membawa dagangan di atas kepalanya. CCTV rumah warga ini juga merekam korban yang tengah menjajakan dagangannya. Menurut perkiraan pihak keluarga, gambar ini diambil sekitar awal September atau beberapa hari sebelum korban dilaporkan hilang. Korban NKS memang sehari-hari diketahui berjualan gorengan di daerah Kayu Tanam, Padang, Pariyaman dari pukul 4 sore hingga makhrib sekitar pukul 6 sore. Sebelum ditemukan tewas terkubur, NKS ini sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Jadi, pada hari Jumat 6 September, seperti biasa NKS ini pergi untuk berjualan gorengan keliling kampung pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Namun, tak seperti biasanya pada pukul 8 malam, korban ini tak kunjung pulang ke rumah. Warga di sekitar mengaku melihat NKS pada pukul 6 sore. Kemudian, keluarga pun mulai mencari di mana keberadaan NKS ini. Namun, hingga Sabtu pada 7 September dini hari, pencarian keluarga tak mendapatkan hasil. Hingga akhirnya, keluarga korban melaporkan kasus ini ke polisi. Setelah dilakukan pencarian secara intensif, korban akhirnya berhasil ditemukan pada minggu sore. Tapi miris, saudara. Korban NKS ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan terkubur di area perkebunan yang hanya berjarak 500 meter dari rumahnya. Gelang korban dan kotak dengan kondisi barang dagangan yang berserakan jadi petunjuk ditemukannya korban. Jenazah korban ternyata ditemukan terkubur di gundukan tanah tak jauh dari barang-barang korban yang juga ditemukan saat itu. Kematian NKS membuat sang ayah terpukul. Sepeninggalan korban, kini tak ada lagi sosok yang akan menyambutnya saat pulang ke rumah. Di mata sang ayah, korban ini merupakan sosok anak yang baik, ringan tangan, dan pekerja keras. Keluarga pun berharap agar polisi dapat segera menangkap dan menjatuhi hukuman yang setimpal kepada para pelaku yang telah menewaskan anaknya. Keluarga dan warga menaruh harapan besar kepada polisi untuk bisa segera mengungkap kematian NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Gadis berusia 18 tahun tersebut selangkah lagi bisa mengwujudkan cita-citanya untuk bisa duduk di bangku kuliah dengan berjualan gorengan. Namun, impiannya kini telah sirna. Satu demi satu, jejak pelarian tersangka sudah mulai terkuak. Kini polisi berpacu dengan waktu untuk segera menemukan keberadaan tersangka dan menangkapnya.